Baik, silahurahmanirahim Kita lanjutkan pembahasan untuk persiapan UTBK Nah, kali ini kita akan bahas materi yang berkaitan dengan bentuk akar Nah, disini kita diberikan persamaan bentuk akar, coba saya tulis kembali soalnya, akar kemudian di dalamnya ada akar, kemudian ada akar kembali, jadi ada akar 3 akar berturut-turut baru dalamnya adalah X tambah 1 Nah, hasilnya sama dengan 2 Nah, tentunya untuk mencari nilai X ini, langkah pertama kita akan menghilangkan terlebih dahulu akar yang paling luar Nah, menghilangkan akar yang paling luar caranya dengan kita pangkatkan pangkat berapa? Karena disini akar 2 maka pastinya kita pangkatkan 2 ke 2 ruas Jadi yang tadinya 2, di ruas kanan kita pangkatkan 2, jadi 2 pangkat 2 Nah, sementara yang ruas kiri akar yang paling luar hilang Di akar, di akar X tambah 1 Nah, jadi akarnya tersisa 2 Nah, kemudian kita akan hilangkan kembali akar yang paling luar dengan cara yang sama karena ini akar pangkat 2 maka kita pangkatkan 2 untuk menghilangkannya Maka nanti ruas kirinya tersisa hanya 1 akar Jadi akar X tambah 1 Sementara ruas kanan 2 pangkat 2 kita pangkatkan 2 Nah, ini setara dia dengan pangkat di pangkatkan jadi perkalian pangkatnya jadi 2 kali 2, 4 Jadi ruas kanan 2 pangkat 4 Nah, kemudian langkah selanjutnya kita hilangkan kembali akarnya Karena akar pangkat 2 maka kita kuadratkan kedua ruas untuk menghilangkan akarnya Maka ruas kiri tersisa X plus 1 Nah, sementara ruas kanan menjadi 2 pangkat 4 dipangkatkan 2 Nah, 2 pangkat 4 dipangkatkan 2 ini setara dengan 2 pangkat 4 kali 2 jadi 2 pangkat 8 Jadi kita punya X tambah 1 sama dengan 2 pangkat 8 sehingga nilai X sama dengan tinggal kita kurangi 1 ke 2 ruas Jadi X sama dengan 2 pangkat 8 dikurang 1 Jadi untuk soal ini kita jawab opsinya yang yang E ya